Terima kasih Harga beras di pasaran meroket tajam Dalam beberapa pekan belakangan ini Mahalnya harga beras di pasaran Menyulitkan perumbulok di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Kesulitan menyerap beras dari petani Di musim kemarau tahun ini Meski demikian Perumbulok wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Menjamin ketersediaan stok beras Hingga akhir tahun cukup aman Secara nasional pada prinsipnya Perumbulok menyiapkan 2 juta ton beras Untuk mengantisipasi kelonjakan harga Dan minimnya stok beras di masyarakat Dalam mengendalikan Harga pangan utama beras Di masyarakat maupun menjamin Ketersediaannya perumbulok wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Selain menyeluruhkan beras ke masyarakat Melalui setiap KPM 10 kg Sejak September hingga November 2023 Juga melalui operasi pasar-pasar murah Dengan bekerjasama di Nasdaqai Untuk saat ini Bulok Sulawesi Selatan Menyiapkan stok itu Sampai akhir tahun nanti Instalasi masih cukup aman Ada beberapa program Nanti yang akan kita Laksanakan Berkait juga Adanya El Nino Yang membuat harga beras Setiap hari naik Jadi mulai awal September kemarin Sebenarnya sudah kita laksanakan Namanya bantuan pangan Yang ditugaskan oleh Pak Panas kepada Bulok Untuk menerlukan bantuan pangan Kepada setiap KPM Dengan jumlah 10 kg Berkpm Dan ini akan berlangsung Selama 3 bulan Jadi dari September, Oktober, dan November Nah ini sebagai antisipasi pemerintah Dalam rangka untuk Mengantisipasi lonjakan harga Maupun ketersediaan yang ada di masyarakat Aziz Sisi Rehana Slewes TV Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!